Kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Zekta Tutorial Oke teman-teman di video kali ini disini saya mau memberikan informasi nih ya Kalau misalkan Poco XC NFC saya ini mulai ada beberapa masalah teman-teman Seperti yang pertama disini saya coba buka Youtube Saya lagi nonton Youtube eh tiba-tiba dia force close keluar Kemudian setelah saya coba masuk lagi ke dalam aplikasi Youtube Dia gak mau kebuka teman-teman Kayak ngunci gitu ya Gak mau kebuka Kemudian saya bersihkan riset aplikasi juga sama Dia gak keluar Nah sekarang ini udah mulai normal Tapi ini sering terjadi lagi nanti ya Seperti itu teman-teman Kemudian aplikasi-aplikasi yang lain juga sama Ketika saya coba klik dia juga gak bisa kebuka teman-teman Setelah itu selang beberapa lama si HPnya ini kayak merestar gitu ya Bukan merestar reboot bukan Jadi merestar seperti ketika kita coba ganti tema ya Dia itu hanya akan blank ada tulisan aja disini Itu kan bukan tulisan sih ada logo kotak seperti itu ketika kita mengganti tema Nah disini saya curiga ini dari MIUI teman-teman Jadi MIUI nya disini mendeteksi bahwa softwarenya disini masih banyak banget software-software bawaan dari MIUI 12.5 atau MIUI sebelumnya Nah jadi memang disarankan disini untuk mereset pabrik sih device-nya setelah update ke versi MIUI terbaru MIUI versi terbaru ya teman-teman ya Ini disarankan karena sebelumnya kan untuk focus NFC ini di MIUI 12.5 teman-teman Kemudian juga saya coba downgrade lagi untuk plugin UI system ya Nah ini seringkali yang bermasalah itu plugin UI system Dan disini saya coba pakai yang default bawaannya dan masih tetap sama sering terulang teman-teman seperti itu ya Nah kemudian disini ya cara terakhir sih kemungkinan disini kita coba reset pabrik untuk si Poco X3 NFC ini teman-teman Kemudian untuk di bagian security Nah kalau security juga sih biasanya Kalau security ini nggak ada pengaruh teman-teman ya Ini nggak ada pengaruh biasanya kalau security Yang mempengaruhi itu antara dua tadi Plugin UI system dan juga plugin layanan system Dan beberapa sistem lain yang berjalan di background ya Nah itu contoh nih disini saya coba perlihatkan dulu nih aplikasi system ya Yang banyak banget disini jangan lupa teman-teman disini aktifin dulu ya Nah ini jangan semunyikan kalau seperti ini nggak bakal muncul Jadi tampilkan semua aplikasi Nah contoh kayak seperti ini ya Tiga button navigation bar Nah ini kan aplikasi system Adrenografis ini sorry Adrenografis draper, agen masukan market, lain-lain sebagainya Disini takutnya memang nah ini nih Android overlay target, overlay common ya Nah ini sistem teman-teman Tuh ini kan ini sudah di Android versi 12 Nah takutnya memang disini kita harus sesuaiin Kita harus apa namanya Di reset pabrik disesuaikan dengan bawaan dari MIUI nya Seperti itu teman-teman ya Nah makanya disini saya putuskan untuk reset pabrik Dan pastinya nanti seperti contoh kayak GPU setting Kemudian set edit Itu kita harus aktifin ulang dengan menggunakan LADB ya Nanti saya akan coba di Poco X NFC yang sudah upgrade ke MIUI 12 Eh ke Android 12 sorry Kemudian ke MIUI 13 apakah masih worth it Apakah masih bisa mengaktifkan CPU setting dengan menggunakan LADB ya Karena memang fitur near kabel ya Debugging near kabel sudah ada dari MIUI sebelumnya 12.5 dengan Android 11 ya Kalau di Android 10 itu untuk debugging near kabel nggak ada teman-teman Oke langsung aja ya disini kita coba reset pabrik teman-teman ya Nah caranya disini bagi teman-teman yang belum tahu reset pabrik untuk di device Poco Terutama Xiaomi Itu biasanya teman-teman langsung aja masuk ke setelan tambahan Selanjutnya disini di paling bawah ada setel ulang pabrik ya Nah ini teman-teman di klik aja Kemudian disini item lainnya Nah ini teman-teman disini bisa memilih ya Ini mau mereset apanya nih akunnya Kontak foto aplikasi cadangan atau kartu SD Nah disini saya akan coba hapus seluruh data Nah teman-teman kalau misalkan hapus seluruh data Ini hati-hati Memori yang ada di HP atau memori eksternal Yang itu harus dicabut ya Cabut dulu baru hapus seluruh data Kalau misalkan ada data-data penting di internal Itu sebaiknya di backup dulu Dipindahkan dulu Biar nanti teman-teman disini Nggak nyesel ya Wah udah saya reset pabrik itu akan hilang total semuanya Akan diubah menjadi default ya Oke disini saya akan langsung menghapus seluruh data aplikasi Dan pastikan baterainya cukup ya Disini saya 72% Pastikan cukup baterainya Biar nanti tidak mati saat proses reset pabrik teman-teman Nah tadi teman-teman ya Saya muncul kode atau password Untuk mi akun Nah mi akun ini sebaiknya disini Teman-teman harus keluarkan dulu ya Nah saya lupa tadi kasih tau Nah disini untuk akun mi nya Sebaiknya dikeluarkan dulu Biar nanti nggak susah pada saat proses reset pabriknya Ya karena nanti itu akan ditanyakan akun mi ini gitu kan Nah sebaiknya disini teman-teman keluarkan dulu ya Sebelum reset pabrik Untuk menghindari nanti lupa sandi dan lain sebagainya Itu akan sulit banget untuk di resetnya Kalau misalkan ketika di reset pabrik Ini lupa teman-teman Seperti itu ya Oke disini sudah saya keluarkan Kemudian langsung aja disini masuk ke dalam tadi Setelan tambahan Selanjutnya ke bagian setel ulang pabrik tadi Kemudian disini Hapus seluruh data Kemudian masukkan pin nya disini teman-teman ya Oke Nah ini sudah Kemudian disini langsung aja Klik setel ulang pabrik Semuanya akan di reset disini teman-teman ya Langsung aja setel ulang pabrik Nah disini ada notifikasi Setel ulang pabrik akan menghapus seluruh data perangkat Anda Termasuk foto, lagu, catatan, dan data pribadi lainnya Pastikan Anda telah mencadangkan semua berkas penting ke komputer Katanya seperti itu teman-teman ya Nah disini saya akan langsung aja reset pabrik Untuk Poco X3 NFC saya teman-teman ya Langsung aja disini kita klik berikut Kemudian ada lagi disini ya Pastikan semua berkas penting telah dicadangkan ke komputer katanya Ini ada peringatan lagi ya Nah tandanya peringatan ini Jadi ini nggak bisa dikembalikan lagi ya untuk data-datanya Nah ini kalau misalkan sudah Langsung aja kita klik OK Nah udah ini kalau udah seperti ini Nggak bisa balik lagi teman-teman Ini langsung proses penghapusan data ya Seperti itu Pastikan baterainya cukup teman-teman disini Oke nah disini saya akan coba reset pabrik Nanti kita akan coba lihat ya tampilan awal Setelah kita reset pabrik Si Poco X3 NFC ini seperti apa ya Oke nah ini teman-teman ya Kita mungkin percepat aja disini ya teman-teman ya Biar nanti langsung kita lihat ya Ke layar utamanya Jadi disini mungkin saya akan skip teman-teman ya Oke Uh lama ini pastinya Nah ini dia teman-teman ya Disini dia sudah langsung masuk ke MIUI 13 seperti ini Jadi ya disini kita harus setting-setting terlebih dahulu teman-teman ya Nah teman-teman disini tadi setelah saya setel setting-setting Dan masuk ke homescreen ada tulisan seperti ini Nah pulihkan item Sepertinya Anda telah melakukan reset ke setelan pabrik Hubungkan ke jaringan dan pulihkan item secara sistem Agar dapat menggunakan MIUI secara normal Oke disini kita akan coba pulihkan teman-teman ya disini Kita akan coba pulihkan Oke kita coba lihat disini Apa ini Nah memulihkan item katanya seperti ya MIUI SDK teman-teman lihat Nah memulihkan item sistem tuh Satu strip dua Nah seperti ini ya kita lihat aja nih Nah waktu saya coba update untuk si Poco F3 sebelumnya ini ada MIUI SDK ya Dan dia ini force close teman-teman Dia ini keluar enggak muncul teman-teman Seperti itu ketika kita setelah update secara manual ya Jadi seperti ini Nah tuh ya ini langsung semuanya Nah memulihkan item dua strip dua ini ya Seperti ini kita coba lihat teman-teman ya Oke ada apa aja nih Menyelesaikan penyiapan ini enggak apa-apa lah Nanti tinggal di ini aja ya Nah ini masih tetap masih di dua strip dua teman-teman Seperti ini Oke playstore ada Dan ini setelah kita coba reset secara pabrik ya Nah kalau misalkan teman-teman coba lihat disini Masuk ke pengaturan Kemudian kita cari kita lihat di pembawaan aplikasi sistem Ini akan terdeteksi banyak Ada 12 teman-teman lihat Ada 12 termasuk yang penting-penting disini Ada Poco Launcher Poco Launcher di update ke versi terbaru ke 14 September Kemudian ada versi keamanan dari versi 6.3.0 ya Ini ke versi terbaru tentunya Kemudian ada proyeksi ada tema juga nih Tema diperbarui ke versi terbaru juga Ada plug-in layanan sistem juga diperbarui Ya ke versi titik 1.17 teman-teman ini Tuh Kiomi service framework juga ada Unduhan dan lain sebagainya Ini total pembaharuhannya semuanya 363 MB Jadi ini teman-teman nanti update aja ya Biar stabil untuk MIUI-nya Ingat loh ini biar stabil MIUI-nya Dan ada Poco Launcher nih Seperti itu Nah MIUI SDK-nya disini sudah selesai Pemulihan berhasil Seluruh item sistem telah berhasil dipulihkan Ya seperti ini teman-teman ya Ada pemberitahuannya nih Seperti ini ya Kalau kita coba lihat masuk ke dalam sini MIUI 13 yang sudah MIUI 13 Dan perlu teman-teman ketahui disini ya Ini oke oke ini apa nih Oke langsung masuk kesini Ada 14 Item Uh banyak banget ya Ini nanti kita update aja Kemudian disini langsung aktif ya NFC-nya langsung aktif Teman-teman Nah ini NFC-nya dimatikan aja Seperti itu ya Jadi ini tampilan awal setelah reset pabrik Sekarang kita coba cek di bagian pengaturan ke fitur spesial Di fitur spesial gak ada ini teman-teman Oh ini gak ada Ayo dimana loh Game turbo gak ada disini ya Jadi adanya itu game turbo Kalau hilang di fitur spesial itu Adanya di bagian keamanan teman-teman disini ya Nah keamanan kemudian ke game turbo Kita coba lihat disini Nah ini sudah tampilan terbaru Kemudian pasti disini Untuk ke game ini karena belum ada Kita coba masukin aja Apalah gitu ya teman-teman Ini load mobile kita coba masukin Nah dia akan hilang untuk GPU settingnya Jadi disini kita harus aktifin ulang Untuk GPU settingnya Nanti kita buat tutorialnya teman-teman ya Untuk aktifin GPU setting di Poco SNFC Setelah kita coba reset pabrik ya Oke jadi seperti itu teman-teman disini Untuk tutorial bagaimana cara reset pabrik Ataupun untuk memperbaiki bug Yang memang sering terjadi Seperti itu teman-teman ya Oke Ini saya biasa gestur Jadi susah ini teman-teman Keluarkan aja semua Nah gitu ya Oke itu aja teman-teman ya Sampai ketemu lagi nanti di video selanjutnya Oke